Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini Di video kali ini aku mau bikin es krim Nah bagi teman-teman yang suka es krim yuk kita bikin Lengsung mari kita masukkan 1 kaleng susu cair ke dalam wajan Disini aku pakai omelai yang isi 360 gram Kemudian tambahkan 1 liter air karena di kaleng susunya masih ada sisa Jadi kita gunakan air untuk membersihkan sisanya agar tidak mubazir Jika sudah langsung aja kita masukkan sisa airnya Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir 2 sendok makan susu dan gel Kemudian setengah sendok makan vanili cair Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Jika teman-teman kurang suka manis bisa gulanya dikurangi ya Jika sudah tercampur dengan rata Aku tambahkan sedikit garam agar berasa gurih Kemudian langsung aja ini kita masak di api yang sedang aja ya Sambil diaduk-aduk terus Jangan ditinggal-tinggal ya Nah ini sudah mulai mendidih Tapi disini aku mau pastikan ini mendidih dengan sempurna Jika sudah mendidih jangan langsung diangkat ya Tetap dimasak hingga mendidih dengan sempurna Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung maizena Kemudian dilarutkan dengan 100 ml air Kemudian masukkan ke dalam adonan susunya Dan dimasak hingga benar-benar mengental Sambil diaduk-aduk seperti ini Nah ini sudah mulai mengental Dan jika sudah meletup-letup seperti ini Ini sudah cukup Langsung aja matikan api kompornya Kemudian diaduk-aduk hingga uap panasnya itu berkurang Nah jika uap panasnya sudah berkurang Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar Dan disini aku mau saring terlebih dahulu Agar memastikan tidak ada adonan yang menggumpal Nah ini didiamkan di suhu ruangan Kemudian langsung kita masukkan ke dalam kulkas Dan diamkan di freezer selama 8-10 jam Nah ini sudah lebih kurang 8-10 menit di dalam kulkas Langsung aja ini kita keluarkan Dan kemudian disini aku mau panaskan SP atau mau cairkan SP dulu Disini aku pakai 1 sendok makan Sambil menunggu SP-nya itu cair Disini aku mau serok-serok terlebih dahulu Agar nanti pas dimixer tidak kemana-mana Nah jika sudah langsung aja kita masukkan SP yang sudah dicairkan Atau dimasak tadi Kemudian langsung aja kita mixer Hingga benar-benar mengembang ya Sambil menunggu Nah ini sudah mulai mengembang Tapi ini belum sempurna mengembangnya Ini tetap kita mixer Hingga benar-benar mengembang dan putih berjejak Nah jika sudah seperti ini Ini sudah cukup Nah ini jadinya banyak banget ya Nah disini mau aku bagi 2 untuk adonannya ini Karena disini aku mau pakai 2 rasa Untuk adonan yang pertama Aku kasih disini rasa strawberry Dan disini aku pakai bubuk pop ice Sebanyak 2 bungkus Agar warnanya tidak pucat Disini aku tambahkan pewarna merah Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Jika sudah langsung aja ini disisikan terlebih dahulu Kemudian untuk adonan yang kedua Disini aku pakai pop ice rasa coklat Diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata Untuk penguat warnanya Disini aku tambahkan pasta coklat Dan diaduk hingga tercampur dengan rata Nah ini sudah selesai Langsung aja aku masukkan ke dalam plastik segitiga Agar nanti memasukkan ke dalam wadah es krimnya itu Tidak belepotan Nah ini sudah selesai Dimasukkan ke dalam plastik segitiga ini Langsung aja Untuk langkah selanjutnya Kita masukkan ke dalam tin wall yang sudah disediakan Disini aku gunakan tin wall ukuran 80 mili Nah untuk bagian samping kiri dan kanan Itu aku bedakan warnanya ya Kalau teman-teman mau atas bawah beda warna juga boleh Nah jangan terlalu penuh ya Agar nanti pas ditutup Tutupnya itu gak kena Langsung aja ini kita masukkan ke dalam tin wallnya Hingga habis Dan ini dia penampakannya Setelah dimasukkan ke dalam tin wall Nah itu kelihatannya gak rata ya Tapi nanti didiamkan Bakal rata sendiri Nah lakukan ini Hingga adonannya habis Dan ini dia Sudah selesai dimasukkan semuanya Nah ini yang kelihatan aja Untuk hasilnya Disini aku mendapatkan 60 cup Dan langsung aja ini kita tutup Karena tutupnya disini Udah langsung di cupnya Jadi simple Tinggal nutupnya seperti ini aja Dan ini dia Es krimnya udah selesai dikemas Langsung aja ini kita masukkan ke dalam freezer Diamkan kira-kira 1 malam atau 8 jam Dan siap disantap Dan ini dia penampakan es krimnya Setelah didiamkan Selama semalaman di dalam freezer Nah ini benar-benar lembut banget Bisa teman-teman lihat Nah ini lembut banget ya Langsung aja ini aku coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini tuh gak kalah enak dari Es krim yang dijual di minimarket Ataupun supermarket Ini super duper lembut banget Dan tentunya anak-anak pasti suka Bagi teman-teman yang punya anak kecil di rumah Wajib banget stok es krim ini Daripada beli ke supermarket Atau minimarket Lebih baik bikin sendiri Dapatnya banyak Bisa untuk stok berhari-hari Oke sekian dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol like Komen yang positif di kolom komentar Bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax